Komisi Independent Pemilihan Umum mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara sebanyak 682.215 lembar untuk pemilu 2024. Proses penyortiran dan pelipatan melibatkan ratusan warga dari lingkungan sekitar yang ditargetkan rampung dalam seminggu ke depan. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara sebanyak 682.215 lembar untuk pemilu 2024 mendatang. Mulai dilakukan oleh pihak Komisi Independent Pemilihan KIP Kota Lusmawe dengan melibatkan 200 tenaga lepas dari warga sekitar. Penyortiran dan pelipatan akan dilakukan untuk lima jenis surat suara yang terdiri dari surat suara DPR RI, DPRA, DPRK, DPDR RI, dan calon presiden-calon wakil presiden. Proses ini ditargetkan selesai selama tujuh hari ke depan. Dalam satu lembar surat suara, para pekerja menghabiskan waktu selama satu menit sesuai dengan simulasi yang dilakukan bawah suara RI. Untuk satu lembar surat suara Capres-Cawapres, para pekerja mendapatkan upah Rp339 per lembar. Namun untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten Kota sebesar Rp452 per lembar. Ketua KIP Kota Lusmawe, Abdul Hakim, mengatakan saat ini penyortiran dan pelipatan dilakukan untuk jenis surat suara presiden dan wakil presiden. Dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara, hingga saat ini belum didapati adanya surat suara rusak. Namun dalam perhitungan ulang saat penyortiran, pihaknya menemukan kekurangan atau kelebihan dari jumlah surat suara yang diterapkan di kota. Namun pihaknya akan mendata jumlah surat suara yang rusak, lebih atau kekurangan. Kalau boleh kita katakan ini sudah pada tahap akhir. Pada hari ini kita sudah mulai penyortiran dan pelipatan lukerta suara. Jadi selesai pelipatan kota suara nanti, satu hari menjelang hari H, kita akan distribusi kota suara beserta seluruh logistik yang dibutuhkan ke PPK, kemudian dari PPK ke PPS. Kalau berdasarkan simulasi yang dibuat oleh KPU, ini rata-rata yang dibutuhkan satu menit per kota suara. Jadi kalau berdasarkan ilustrasi tersebut, dengan asumsi 200 orang pelipat itu membutuhkan waktu sampai 1 minggu. Abdul Hakim menambahkan saat ini persiapan untuk pemilih 2024 sudah mencapai 90 persen. Dan ditargetkan surat suara maupun logistik lain akan diedarkan pada hamin satu jelang penguutan suara ke PPK hingga ke PPS. Terluk Semawe, Armiah Jamil, Ainyus melaporkan.